Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sudah disajikan data dari 43 sampai dengan 76 seluruhnya ada 14 data untuk mencari jumlah kita klik disini lalu ketik sama dengan lalu ketik sang kurung buka setelah itu kita blok dari 43 sampai 76 kurung tutup enter nilai minimum sama dengan min kurung buka kita blok dari sini sampai 76 bisa juga langsung di enter nilai maksimum sama dengan max bisa di ketik atau dipilih disini max lalu di blok enter untuk min atau rata-rata sama dengan upgrade pilih yang upgrade ini klik dua kali ya setelah seperti itu di blok enter median sama dengan mediat nah di blok enter untuk modus sama dengan yang ini ya mode varian varian kita pakai rumus par di blok lalu di enter standar reviasi atau simpangan baku sama dengan sama dengan nah yang ini selanjutnya kuartil untuk kuartil ketiga sama dengan pilih yang ini ya kuartile lalu di blok nah setelah di blok disana kan rumusnya array koma kuart jadi setelah di blok koma disini muncul minimum value first kuartil median value third kuartil dan maximum value kita pilih yang third kuartil karena yang kita cari kuartil ketiga kalau misalnya plus kuartil kalau misalnya yang ditanyakannya kuartil pertama kalau kuartil kedua berarti yang ini nomor dua kita klik dua kali yang third kuartil ini setelah itu kita enter selanjutnya persentil ke 40 ketikan sama dengan ini ya persentile lalu di blok datanya koma nah disini kita mencari persentil ke 40 ke 40 kita ketik setelah koma per 100 karena kan persentil itu seper 100 lalu di enter itu juga yang persentil 75 sama dengan yang yang di selanjutnya untuk desil karena rumusannya tidak ada disini maka kita gunakan presentil lalu di blok setelah di blok koma untuk desil maka kita ketik 4 per 10 karena desil itu 1 per 10 terakhir yang desil ke 7 sama dengan baik jadi seperti ini untuk mencari nilai minimum maksimum sampai dengan desil ke 7 dengan microsoft excel sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh